Kita sering diminta orang melakukan sesuatu, tapi seringkali juga kita menolak atau bahkan kita tidak mau melakukannya keberatan. Seringkali kita kurang nyaman dan gak serg melakukan sesuatu oleh karena tekanan dan dipaksa. Inilah hal yang seringkali menjadi konflik dalam sebuah kebersamaan. Sebab orang yang mungkin meminta Anda melakukan sesuatu itu punya alasan baik. Tetapi Anda yang menolak melakukannya juga punya alasan subjektif yang menurut Anda tepat. Maka kalau diminta mana diantara keduanya yang benar, menyatakan alasannya tentu sama-sama benar dan tidak ada yang mau disalahkan. Bahkan dalam konsep ini maka kita bisa menemukan sebagai orang beragama, sebagai orang Kristen pun. Sejujurnya kita seringkali keberatan untuk diminta melakukan firman Tuhan oleh karena seringkali secara subjektif kita mau bilang kita keberatan karena kita punya alasan menolaknya. Maka ada banyak orang yang hidupnya sebenarnya tidak memperhatikan apa yang Tuhan minta dari firman Tuhan yang kita tahu. Yang kita baca bahkan renungkan. Atau kita masih pada tarap senang merenungkan, senang merefleksikan, senang membaca tetapi ketika diminta untuk mengerjakannya itu, melakukannya itu, kita diam. Ini pun sebuah pergumulan kehidupan kita sebagai orang beragama Bapak Ibu Saudara. Kita masih asik dengan hal-hal yang prestis, yang dilihat orang, yang didengar orang tentang kita, yang kita bisa nampakkan. Yang membuat penilaian bahwa kita orang yang baik, orang yang saleh. Tetapi dalam kehidupan seorang percaya ternyata bukan itu yang menjadi perhatian kita atau kita berlindung. Atas nama alasan pribadi yang tepat, kita tidak mengerjakan yang Allah minta dari firmannya. Sebaliknya, justru kita ditantang Bapak Ibu Saudara dengan segala alasan yang kita punya dalam kesukaan pribadi kita, subjektifitas kita. Untuk melihat bahwa kehidupan seorang percaya adalah seorang yang berani, seorang yang berani melakukan sesuatu yang Allah minta. Sekalipun mungkin kita terpaksa melakukannya. Pada bagian ketika kita merasa terpaksa mengerjakan firman Allah, itu lebih baik ketimbang tidak melakukannya. Sebab kalau ada orang yang mungkin dipaksa melakukan firman Allah dalam kehidupannya, ternyata di titik itu, dia sudah mengalami sebuah pergumulan penyangkalan diri. Yang Yesus sudah ingatkan. Kalau kau mau ikut aku, kau harus menyangkal dirimu. Berarti jangan katakan melakukan firman Allah ini gampang, mudah. Kalaupun ada orang yang bilang, oh saya bisa, oke ketika anda bisa melakukan itu, satu firman Allah oleh karena firman Allah yang anda sedang buat itu, tidak membuat anda bergumul menyangkal diri anda. Semisal, kalau anda melihat ada orang misalkan, dia sepertinya lapar, belum makan, anda sedang membawa uang recehan, anda kasih itu uang recehan. Nih, beli makan. Tapi saat itu anda enggak punya uang recehan, uang yang besar, 50 ribu misalkan, anda mau kasih dia uang 50 ribu itu untuk dia beli makan. Mikir pasti. Bukan anak sendiri, mikirin amat urusan dia, kan punya orang tua, lapar urusan dia. Di sini masalahnya. Kalau anda bangga mengatakan, oh saya orang yang rajin, oh saya orang yang bisa mengerjakan, apa yang Allah minta, oke mungkin. Yang Allah inginkan anda kerjakan, bagi anda itu masih mudah. Karena anda enggak bergumul menyangkal diri, tapi kalau sampai tarap anda harus menyangkal diri, seringkali perintah Allah dikalahkan oleh anda. Akuin aja, akuin aja. Saudara Bapak Ibu maaf ya, kalau saya pernah khotbah. Jangan COVID jadi alasan anda. Beribadah di gedung gereja, sebagai yang bukan pilihan untuk aktivitas agama anda. Maaf, saya harus katakan. Tetap untuk kegiatan, aktivitas, keseharian anda, di luar ke gereja, anda enggak pernah bergumul untuk mempertimbangkan datang apa tidak. Subjektifitasnya anda punya alasan tepat. Ya saya harus kerja, kami butuh kebutuhan yang dicukupi. Kalau enggak kerja saya dipecat, maka bela-belain. Dan ada persiapan diri anda, protokol kesehatan, anda sehat. Untuk anda kerja kenapa? Kalau enggak kerja, keluarga makan apa? Segitunya kita memperjuangkan. Bagi saya itu luar biasa. Lakukan yang sama ketika anda datang ke gereja. Karena sekarang bicara soal terkena covid, sudah enggak bisa ditebak harus tempat mana yang dihindari. Dengan cara apapun seorang bisa kena covid. Tapi jangan persekutuan dengan Tuhan dalam sebuah gedung gereja yang masih dimungkinkan pemerintah izinkan dihindari. Tidak menyalahkan pilihan kita dengan cara online. Silahkan. Tapi itu bukan untuk meringankan firman Allah yang anda harus lakukan. Hanya karena anda enggak mau menyangkal diri anda dalam pergumulan. Maka inilah persoalan keprihatinan juga yang dialami oleh umat Allah ketika Allah minta dalam perjanjiannya. Setelah dipimpin keluar dari Mesir, mereka berjanji akan taat kepada Allah. Mendengarkan Musa, apa yang disampaikan dari hukum Taurat itu dalam kehidupan mereka. Tetapi justru mereka mengingkari. Kenapa? Karena mereka terpaksa mengerjakan itu. Itu yang terjadi pada bagian awal ketika Allah memimpin umat dengan perjanjiannya. Lakukanlah firmanku. Tetapi mereka melakukan dengan terpaksa. Sehingga firman Tuhan mengatakan mereka mengingkari. Kenapa mereka mengingkari? Karena firman Tuhan itu yang mereka lakukan tidak keluar dari diri mereka. Tapi dari pihak luar yang diminta seolah dipaksa lakukan itu. Kenapa kita begitu? Karena prinsip hidup seorang manusia adalah tidak suka dipaksa. Betul apa betul? Kita tidak suka dipaksa loh. Kita orang yang egois banget. Kita tidak suka dipaksa. Tapi kalau tidak dipaksa, kapan melakukannya? Kan gitu. Oh tunggu kesadaran, kapan sadarnya? Ya nanti, kapan-kapan. Jadi ini salah satu pergumulan kita juga. Kalau tidak dipaksa, tidak melakukan. Kalau dipaksa, marah-marah. Itulah sifat manusia. Tapi terkadang situasi, kondisi bisa memaksa seseorang merubah sikap hidupnya. Tetapi pada bacaan kita Allah tidak mau begitu. Tolong dong, jangan karena dipaksa. Maka apa? Perjanjian berikutnya Allah berikan kepada umat, pada bangsa Israel, Yehuda. Kamu harus melakukan dengan dorongan hatimu. Maka dalam bacaan kita pada ayat yang ke-33B dikatakan. Aku akan menaruh tauraku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Hati seorang manusia ternyata punya posisi yang sangat penting dalam sebuah ketaatan. Bukan hanya fisik yang terlihat dalam perilakunya. Dan hati ini Bapak Ibu Saudara bagi Yesus juga penting. Dalam menyambut setiap ucapan dan firmannya. Bahkan hanya, bahkan sampai Yesus mengkritik seorang yang kelihatan baik itu seumpama kuburan yang bersih putih di luar. Tapi di dalamnya penuh tulang belulang dan kotor. Hatinya jahat. Manusia tidak bisa melihat sesamanya pada hatinya. Hanya pada rupa penampilannya. Hanya melihat penampilannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara manusia terobsesi untuk menampilkan yang dia tampilkan selalu baik. Rupanya selalu baik. Indah, cantik, ganteng. Entah gimana caranya dengan modal yang ada. Seolah terpikir penampilanku baik. Orang menilai pribadiku baik. Padahal tidak. Saleh baik. Ternyata niat jahat ngebom. Itu teroris umumnya. Ada satu cara berpikir kehidupan kita yang hanya menampilkan sesuatu yang terlihat baik. Tapi tidak didasari oleh hati yang baik. Justru saat ini Tuhan bilang, aku mau hatimu. Aku mau batinmu. Maka taruhlah itu firmanku di dalam hatimu. Di dalam batinmu. Kan kita sering dengar cantik lahiria. Oke. Tapi lebih pas cantik batinnya. Inner beauty. Tidak pakai modal inner beauty. Tapi harus menyangkal diri menjadi cantik batinnya. Firman Allah pagi ini justru mengajak kita untuk memperhatikan apa yang dunia enggak minta atau enggak tuntut. Dalam hal penampilan-penampilan kita dunia minta. Tetapi memperhatikan apa yang Tuhan minta adalah batin dan hatimu. Itu menjadi satu dasar gerakan minta hati firman Allah. Itu. Kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia. Batin itu diartikan sesuatu yang terdapat di dalam hati. Sesuatu yang menyangkut jiwa. Perasaan hati. Dan itu sangat sensitif. Anda dipuji senang. Hati anda senang. Anda dimaki-maki. Anda sedih. Air mata enggak keluar. Tapi hati anda menangis. Istilahnya. Anda tetap senyum. Ketika dimaki-maki. Senyum kecil. Agak nyengir. Tapi hati anda hancur. Dan anda panas. Seolah menggerakkan seluruh badan anda untuk nabok itu orang. Tapi anda tahan. Karena orang itu bos anda. Anda hancur di sini. Dan ternyata masalah manusia bukan pada fisik. Oleh karena satu penyakit. Virus atau bakteri. Tapi bermula satu penyakit. Atau fisik yang lemah dan sakit. Karena hati anda. Perasaan hati anda. Sesuatu di dalam hati anda. Itu sedang ada masalah. Makanya dokter mengobati yang fisik. Dokter jiwa mengobati yang bukan fisik. Tapi jiwa anda. Mana lebih banyak yang bermasalah yang sakit. Fisik atau hati anda. Seringkali hati anda. Obatnya apa. Belum ada dijual obat hati. Sakit hati belum ada obatnya. Walaupun ada orang bilang. Ya udah gampang. Kamu pergilah jalan-jalan. Tamasya rekreasi. Nanti hilang kok. Betul. Selama anda jalan-jalan jauh-jauh pasiar gitu ya. Kemal. Belanja-belanja. Anda senang. Tapi balik ke rumah. Ketemu lingkungan yang sama. Anda kumat lagi. Nangis lagi. Hati anda sedih. Anda sakit. Anda gila. Belum ada obatnya. Tapi justru firman Allah katakan. Disitulah Tuhan mau mengatakan. Obatnya ada. Taruh firman Allah di hatimu. Bukan di hafal. Di otak. Maka orang yang belajar katekisasi CD seringkali cuma taruh disini. Hafal dia. Dia tahu. Dia belajar. Dia dengarkan. Apa yang disampaikan oleh mentornya atau gurunya. Tapi gak sampai disini. Nah. Sebagai orang Kristen. Kamu mesti rajin ibadah ya? Iya. Bisa jawab dia. Orang Kristen mesti ibadah. Tapi pertanyaannya. Prakteknya. Ibadah gak dia tiap hari minggu? Tidak. Lu kenapa? Karena hatinya gak terisi dengan perintah itu. Ini yang menjadi keprihatinan kehidupan orang beragama dan dalam sebuah kebersamaan. Hatinya sangat sensitif hanya untuk menjaga perasaannya. Tapi tidak diisi dengan apa yang Tuhan minta sebagai firmannya. Apa sih yang kita isi yang sensitif itu? Hati kita penuh dengan keinginan-keinginan yang kita anggap ini menyenangkan kita. Jangan singgung saya. Jangan marahi saya. Jangan kritik saya. Jangan paksa saya. Itu dalam hati kita sangat kuat. Keegoisan kita sangat besar. Tersimpan dalam hati kita. Tapi gak ada hati yang berisi apa yang Allah minta yang kita harus sangkal dalam daging untuk kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Dan tanpa sadar kita justru sebenarnya merindukan itu. Dan kita gak heran menemukan peristiwa di mana orang. Yang bisa menunjukkan kasihnya di tengah kesulitannya. Dan kita nangis dan tersentuh dan kita simpatik. Oh, bisa ya. Kalau aku mah gak bisa. Luar biasa dia melakukannya dengan cinta. Dengan hati yang tulus. Anda cuma senang kagum. Anda cuma senang merasa bangga. Melihat orang yang bisa berbuat baik di tengah kesulitannya. Tapi pertanyaannya, kapan anda sendiri melakukan itu? Kapan? Maka perjanjian Allah yang kedua bagi bangsanya adalah Itu dinanti oleh Allah. Dan harusnya kita lakukan. Gerakan-gerakan hati itu sebenarnya hal yang indah. Yang dunia mungkin tidak bisa lakukan. Tetapi Allah inginkan Bapak Ibu Saudara. Gerakan-gerakan hati yang nampak dalam sikap hidup kita. Yang ternyata dalam kitab suci kita, injil kita. Yesus menunjukkan sebuah kehidupan yang lahir dari sebuah gerakan hati. Apa saja. Yang pertama kalau kita baca kisah Yesus. Ternyata Yesus itu seorang yang penuh belas kasih. Melihat ada orang yang lapar, seharian belum makan, mendengarkan khotbahnya. Dia memberikan mereka makan. Ketika ada orang yang sakit, dia punya kuasa. Dia berikan kuasanya menyembuhkan orang itu. Dia punya belas kasihan yang membuat banyak orang terpukau. Dan mengatakan ini beda dengan kelompok farisi. Ahli-ahli taurat yang suka mengajar juga. Tapi tidak punya hati. Ketika melihat orang lapar, dan bahkan juga ketika melihat orang yang sakit. Yang kedua, Yesus dengan gerakan hatinya, dia itu serius. Melakukan sesuatu atau fokus. Dan dikerjakan tanpa pamrih. Dia serius. Dia fokus. Dan tanpa pamrih, dia lakukan. Tanpa pamrih itu adalah ketika mungkin ada orang. Yang gak suka akan kebaikan Yesus, lalu marah-marah. Yesus gak marah. Karena apa? Karena kebaikan yang dia hadirkan, dia gak minta pujian. Orang farisi, pemungut cukai. Ya mungkin banyak orang gak suka. Yesus datangi. Orang farisi marah. Apa-apaan ini? Pemungut cukai yang memang gak disukai, tiba-tiba kok Tuhan temani. Yesus fokus. Saya cuma melakukan kebaikan. Kalau Anda gak suka kebaikan saya, itu urusan Anda. Kenapa? Karena saya gak minta Anda memuji kebaikan saya. Yesus fokus pada kebaikannya. Dan kebaikannya gak berhenti hanya karena ada kebencian. Ini memang gak gampang. Dalam satu kesempatan orang yang sudah berbuat baik, tapi kemudian dikritik, dibenci, maka cenderung akan dihentikan kebaikannya. Ya udahlah kalau gitu mas saya gak lagi teruskanlah kebaikan saya, biarkan saja lah. Mau tahu gimana kalau saya gak berbuat baik lagi? Itu kan yang seringkali kita lakukan. Padahal kebaikan itu baik adanya. Maka fokuslah. Gak gampang, iya. Tapi terusin lagi kebaikan Anda. Walaupun orang mungkin gak suka. Yang ketiga, apa yang Yesus tunjukkan dalam hati yang tergerak dalam kehidupannya adalah dia tunduk. Dia tunduk kepada Bapak. Dia gak membantah. Apa yang Bapak minta, dia kerjakan. Dia gak pernah nego. Dia lakukan Bapak Ibu Saudara. Nah, gimana cara ngetesnya untuk kita belajar tidak membantah atau supaya bisa tunduk, ya, taat. Gini, ini gak gampang nih ngetes ya. Nanti kalau pulang bisa coba. Bapak Ibu coba perhatikan, dengarkan gerakan hati Anda. Hati Anda selalu menyuruh Anda melakukan pada yang baik. Gak mungkin gak. Oke, nah di saat Anda mendengar gerakan hati Anda yang baik itu, jangan tahan beberapa detik. Kalau bisa segera lakukan. Itu bentuk belajar tunduk atau taat. Misalnya ya Bapak Ibu Saudara. Misalnya nih. Kalau Anda melihat seorang tergerak hati untuk sapa dia, ada tuh dorongan. Anda segera, aku suruh nyapa. Sapa tuh orang? Walaupun belum kenal. Hai, selamat pagi. Apa kabar? Dan ini hal yang mungkin orang gak sadari, tapi bisa melatih kita betapa hati itu selama ini sebenarnya menggerakkan hidup kita, akan hal-hal yang baik yang Allah minta. Kenapa? Karena Allah menaruh hal yang baik dalam hati Anda. Karena Allah menaruh firmannya dalam batin Anda. Tapi kita menolak seringkali gerakan batin Anda, ketika Anda mendengar untuk Anda lakukan itu. Itu contoh. Saya suka bilang kan Bapak Ibu Saudara, simple, kalau Anda di dapur, ini paling gak gampang buat Bapak Bapak, ngelihat piring berantakan, gak mungkin gak hati Anda diam, pasti dibilang, Pak E, cuci itu piring. Jangan tanya, siapa yang ngomong? Hati Anda yang ngomong. Tapi berapa banyak orang yang lupa-lupa ingatan. Dan budek. Ah, Pak Alsy. Anda kadang suka dialog dengan diri Anda kan? Anda coba nego-nego. Tapi mari terisik, ternyata diri kita sudah mengingatkan hal yang baik. Eh yaudah cuci piringnya. Aduh nih siapa yang makan, siapa yang nyuci. Cuci aja, cuci aja. Atau nanti pulang dari sini, simple memang, tapi gak gampang ya. Anda ngeliat ada sampah, kertas apa, pasti yang Anda lihat dengan mata, pasti gerakan hati Anda bilang, ambil taruh tempat sampah. Pertanyaannya, mau nurutin gak? Atau melogikakan. Ah, biasa aja. Ada Pak Piyo paling. Ada Pak Mahamat paling. Ada kolostor. Ini yang jadi masalah Bapak Ibu Saudara. Dan karena itu, jangan kaget ketika hidup kita penuh dengan, hanya apa yang kita inginkan, dan seringkali itu menyesakan, sebab seringkali juga tidak bisa terpenuhi. Dan kita gak sibuk dengan apa yang Allah minta kita penuhi. Sekalipun kita bergumuh dan menyangkal diri dan berkorban. Tapi dibalik itu justru Allah mengatakan, dan selalu firman ingatkan, ada kebahagiaan. Yang dunia gak bisa berikan pun, ketika kau merasa dipenuhi, dengan apa yang kau inginkan dunia berikan. Maka mari Bapak Ibu Saudara, ternyata Yesus adalah pribadi, yang hidupnya digerakkan dengan hati, batin, yang isinya penuh dengan firman Bapak di sorga. Tidak ada ucapan, perkataan, tindakannya, yang keluar tanpa dari kehendak Bapak. Dan inilah kehidupan yang sesungguhnya, yang Allah minta dalam perjanjiannya, untuk kita gak ingkari lagi. Simpelnya, jangan ingkari gerakan hati Anda, yang meminta Anda, lakukan hal yang baik. Termasuk, termasuk, kalau hati Anda mendorong Anda, datanglah minggu depan, ke gedung gereja. Datang. Datanglah jumpai saudara-saudaramu. Datang di gedung gereja, dengan protokol kesehatan. Kalau Anda tergerak untuk doakan dia, segera telepon, doakan dia. Dan pada akhir kita merasakan, bahwa betul perjanjian Allah dengan kita digenapi, karena hidup kita, hidup yang digerakkan, dari hati, bukan karena dipaksa. Kiranya inilah kehidupan yang Allah inginkan, terjadi pada umatnya, dan kita yang bisa mengatakan, biarlah kami umatmu, melakukannya Tuhan Yesus. Selamat bergumul, menyangkal diri, untuk menjadikan hati Anda ruang firman Tuhan, yang menggerakkan hidup Anda. Tapi saat Anda mengakui ketidakmudahan itu, jangan katakan Tuhan tinggal diam, justru dia akan hadirkan kuasanya, bijaksana, untuk kita melakukannya. Karena roh kudus tidak pernah jauh dari kita. Selamat minggu, Prapaskah 5, di masa-masa yang kita menghayati penyertaan Tuhan, dalam ketidakmudahan, tapi firmannya, boleh kita nyatakan. Amin.